Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok lima, nama saya Lian Fadillah Nah, jadi disini kami akan menginterview klub Jepang Sekarang kami sudah bersama narasumbernya, yaitu ada Angkal Rafi, Angkal Nadeja Soma Nah, sekarang kami akan siapkan saja perangkat kelas yang ada di klub Jepang Ada saya sebagai ketua, ada juga sebagai sekretaris, saya sebagai member Oke, nah di klub Jepang itu ada juga pendahara, wakil ketuanya atau ewan sebagainya Pasti ada, untuk wakil ketua kami dari IPS MIA 3, namanya Rianto Sedangkan untuk pendahara dari IPS 2, namanya Salat Makisah Boleh tahu pendimpin di Rampok Jepang itu, silakan Pendimpin kami ada dua, yaitu Rini Sensei dan Cindy Sensei Terus, apa yang bikin kalian tertarik untuk menggabung klub Jepang? Hal yang membuat saya menggabung klub Jepang adalah saya bisa dapat mempelajari bahasa Jepang dalam nanti Kalau saya karena ingin mencoba mempelajari bahasa asing yang lain Nah, kalau kita akan kita pelajari, tapi terakhir itu ada pengulitan Ya pasti adalah, karena kan bahasa Jepang itu hurufnya aja udah berbeda ya kan Sama, karena nada-nada penyebutannya pasti beda juga Jadi, harus dikenalkan saja Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah jika ini ikut ke Jepang, harus bisa bahasa Jepang atau tidak juga? Karena kan awalnya, klub Jepang dibentuk itu, supaya membantu siswa-siswa macam budi Supaya bisa belajar bahasa Jepang dengan baik Nah, ya otomatis, nggak kalau dibutuhkan mereka untuk sejua-jepangnya sendiri Jadi, jelas di klub Jepang ini, jadi kita lagi berhati-hati ke Jepang kita Nah, tadi kan sudah dibantik, ketertarikannya Kenapa bisa masuk budi? Ada hati pendalanya di klub Jepang itu? Ya, pasti banyak lah ya Karena kan belajar bahasa asing itu, yang pertama pasti bosan Yang kedua, karena udah nggak kerti bahasa di dunia aja Ya pasti orang lain pikiran, nggak nggak penting Bisa, kalau kita berhati-hati, ya Nah, menurut saya, mempelajari alfabet dan bahagian itu, ini agak sulit bagi, ya Beneran, tapi mungkin lama-lama akan lembutkan siapa Jadi, bisa karena terlisai Jadi, kalau misalnya bosan nih, kan tadi ada bilang bosan, nah lebih nggak penting Gimana sih cara akhirnya untuk bosan gitu, ya terus belajar, sebagian untuk belajar? Solusinya pasti ya, belajarnya diselingi dengan games pastinya Ketanya selanjutnya bang, kapan dan hari apa kubu Jepang dilakukan? Kapan dan hari apa kubu Jepang dilakukan? Kubu Jepang dilakukan di hari laku dan tamis Nah, di hari laku dibimbing oleh si Li Sensei Bahkan di hari tamis dibimbing oleh Li Sensei Gimana kita melakukan klub Jepang? Untuk ruangan sendiri, kami pakai kelas semua muridnya pribadi karena belum punya ruangan sendiri Nah, tadi kan kalau selanjutnya di hari laku dan tamis ya Nah, itu jam berapa? Jam berapa dimulai klub Jepangnya sampai berakhirnya sampai berapa? Biasa dimulai dari pulang sekolah, kalau dari dari laku Biasa kami pakai waktu sekitar 1 jam 15 menit sampai 1 jam 30 menit biasanya Nah, jadi kalau kemulitan, kalau dari laku siapnya setengah lima Sedangkan hari kamis jam-jam pat Apa kan sebagai kubuanya bang? Apa target apa yang kedepannya bang? Yang dicapai untuk kedepannya apa? Dan target kami sih untuk memformalitaskan Supaya klub Jepang ini jadi klub yang benar-benar klub lah Jadi kayak klubnya itu resmi Jadi bisa enak untuk buat prestasi kemana-mana Oke, terima kasih kepada Inna Karastumber yang telah mengeluarkan waktunya untuk diinterview oleh kami Kami mengucapkan terima kasih untuk penutupannya Dan maaf bila kami ada melakukan salah, salah kata ataupun perbuatan Sekian-sekian vlog dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih